Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung rencana pemerintah meluncurkan mobil SMK. Yang menganggap Indonesia adalah pasar yang besar bagi mobil luar negeri, dan sudah saatnya Indonesia memproduksi mobil sendiri. Saya sih berharap ya bahwa kita dengan pasar otomotif yang besar punya kekuatan juga membangun industri, tapi yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana itu bisa bermanfaat untuk rakyat, untuk membuka lapangan kerja. Karena hanya gagah-gagahan punya mobil, baik, tapi kalau kita bisa buka lapangan kerja seluas-luasnya, kita bisa bersaing dengan merek-merek yang lain, yang asing, alamkabahiknya gitu. Dan saya berdoa juga itu bisa terwujud, terrealisasi. Uno mengungkapkan dukungannya saat berkampanye berusukan ke Pasar Projo Sari, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu Pagi. Pengembangan mobil SMK menurutnya harus bisa mengadopsi teknologi terkini yang ramah lingkungan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tegaskan, produksi mobil SMK ada sepenuhnya di pihak industri dan swasta, bukan pemerintah. Pemerintah hanya bertugas hingga tahap uji emisi dan uji layak jalan. Ini mobil SMK itu kan bulu produk, uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK, dibantu oleh beberapa teknisi dari pusat-pusat besar. Kemudian jadi yang namanya mobil SMK. Iya enggak? Ya kan bagus. Saya saat itu menjadi wali-wali-wali hanya mendorong, hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi, uji layak jalan tugas pemerintahnya itu. Setelah jadi, dia diserahkan pada buspe, mau diproduksi, mau diproduksi, mau diproduksi. Jangan buat satu lagi. Mobil SMK merupakan inisiatif SMK Indonesia yang bekerja sama dengan pihak swasta sejak tahun 2007. Namanya menjadi terkenal, kala dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun 2012 silam. Kini mobil SMK sudah melalui uji tipe kendaraan atau Vehicle Site Approval di Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.